Intro Auzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Jamaah 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 Alhamdulillah Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di Islam Itu Indah Gimana kabarnya semuanya sehat? Alhamdulillah Masya Allah ya Allah berikan umur panjang buat kita semuanya Untuk taat pada Allah Bener bu? Bener apa bener bu? Karena berbicara tentang ketaatan ini adalah buat kita juga sendiri Ya buat bekal kita Buat semuanya segala sesuatu itu untuk kita Ya ada yang bilang bicara masalah kenapa sih Ternyata kematian itu katanya paling dekat sama kita Hal yang paling ditakutin tapi sebenarnya paling dekat sama kita Ibu takut gak kematian bu? Kenapa takut bu? Takut ya bu ya Takut tapi ketawa ibu gimana sih Serem ya bu ya Nah bahkan ada dalam satu riwayat Mengatakan bahwa satu hari itu katanya Malaikal Maut itu 70 kali datang nemuin kita bu Aduh lagi sekarang gak nih ya Lagi datang nih astagfirullahaladzim ini bu ya Ini Masya Allah kenapa sih kita takut Karena kita belum mempersiapkan bekal kita Nah langsung aja kita bahas tema kita pagi hari ini Temanya adalah Bila malam ini ajalku tiba Apa bu? Bila malam ini ajalku tiba Kayaknya langsung meludah gitu rasanya ibu ya Astagfirullahaladzim Ini buat jamaah yang ada di rumah nih yuk Kita ingatkan lagi buat anda yang mau curhat boleh kita kasih kesempatan Langsung aja telepon ke nomor yang ada di bawah ini Ke 791-877-00 untuk di Jabodetabek Dan bagi anda yang berada di luar Jabodetabek Di 021-791-877-11 Ini Masya Allah nih Kalau kita denger kata-kata Malaikal Maut Datang setiap hari 70 kali ngeliatin kita bu ya Gak ada yang mau ketawa lagi pasti bu Diem semua langsung Bener gak bu? Iya Sekarang beda ya bu ya Iya nya sama yang pertama tadi ya bu ya Nah ini Masya Allah nih Bicara masalah tentang kematian Orang kaya mati ya bu ya Orang miskin mati Orang sehat mati Orang sakit Apalagi katanya nih Ini pokoknya semua yang namanya manusia itu akan mengalami yang namanya sakratul mud atau kematian Sekarang bagaimana caranya kita mengingat dan mempersiapkan kematian kita Benarkah Malaikal Maut datang sekitar kurang lebih 70 kali dalam satu hari Yuk kita minta penjelasan dari guru kita nih Ustaz Molana mau izin waktunya Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jemaah Oh Jemaah Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alaymi Allahumma salli salatan kamilatan wasallim salaman tamban ala sayyidina muhammadinillazitan albilka'ib Amma ba'at di Rabu terakhir di bulan Safar atau Rabu Wakasan Yang mana di tanggal 29 Safar 1440 hijriah Yang insya Allah besok kamis terakhir Dan hari Jumat sudah masuk di bulan Rabiul awal atau bulan maulid Mari kita senantiasa menghitung Menghitung Ternyata umurku sudah bertambah Makin dekat akan ajalku Tak terasa waktu berjalan begitu Yang luar biasa Pertanda kita sebenarnya Mempersiapkan diri kita untuk menuju ke alam Akhirat Karena di dunia ini hanya sesaat Yang abadi itu di akhirat Dan dunia ini hanya untuk menanam Mempersiapkan bekal kita untuk menuju ke akhirat Dan ketahuilah Setiap orang atau siapapun yang memiliki tugas Pasti akan menyimak-nyimak tugasnya Coba kita lihat Mas Padli Mas Padli lihat Kertasnya terus Apa namanya? Q-card Coba dilihat lagi Isinya Oh dilihat Dibaca-baca Begitulah Malika Lemaut Karena dia punya tugas Maka dia lihat-lihat tugasnya Atas apa yang mau dilakukan Sama kita Kadang-kadang kita mempersiapkan diri kita Begitulah Malikat Yang diberikan tugas Tidak pernah Membantahkan tugas itu Siap menjalankan tugas itu Bagaimana cara kita Mengingat dan mempersiapkan kematian kita Makanya hal yang pertama kita lakukan Bersihkan hati kita Dari semua yang kesibukan dunia Dunia itu simpan disini aja Disini, di tangan Ya Istri dimana? Disini Suami dimana? Disini Harta dimana? Disini Anak? Disini Pekerjaan? Disini Yang disini? Allah Ini kata Sidina Abu Bakar As-Siddiq Yang menggambarkan bahwa Jangan terlalu terpaku Maka bersihkan hati kita Hati dan pikiran kita Hanya kepada Allah Dan membiasakan diri untuk Senantiasa Kalau ada kematian Datanglah Ziarah kuburlah Datangilah orang yang lagi berduka Nasihati Ingatkan akan kematian Sebenarnya ketika kita menyampaikan seperti itu Berbalas kepada diri kita Makanya persiapan ini sangat penting Sehingga Jadi renungan buat orang yang Buat kita Berapa sudah teman-teman kita yang sudah meninggal Coba Bayangkan Berapa sebat Saya kalau pergi-pikir Ya Allah teman ini Ada teman saya namanya Teman kelas saya namanya Rahma Sudah meninggal Ih Padahal kita biasa ngobrol-ngobrol Ini ada teman saya Masih ingat Lukman Depan rumah saya Itu biasa main-main Eh main-main Telingnya saya Lucu-lucuan Sudah meninggal Ya Allah Kakak saya Masya Allah ya Masih Jadi kalau kita bicara masalah tentang kematian ini Kita gak pernah tahu Matian itu datangnya kapan Karena Karena kematian itu ada tiga rahasianya Apa itu Pak Ustaz Kapan kita mati Dimana kita mati Bagaimana kematian itu Betul Makanya kita tidak tahu Kapan Dimana Bagaimana Tuh dua tiga Kapan Dimana Bagaimana Kapan matinya Gak tahu Itu rahasia Allah Gak tahu rahasia Allah Gak tahu rahasia Allah Gak tahu juga rahasia Allah Sempat Pak Pada saat bawahin acara Ya bisa aja kalau kita usia juga Kita kan gak tahu ya Bu Ya Ya sekallah Ustaz Moulana Atas penjelasannya Mudah-mudahan bermanfaat Buat semuanya Alhamdulillah Jaman Jadi bicara masalah tentang malaikat Tiap hari datang Nengokin Ya karena memang ada tugasnya Tugasnya Kira-kira udah waktunya Apa belum Aduh Ibu Jadi pada takut Nggak saya Bu Jangan Ibu ya Serem Ibu ya Masya Allah ya Mudah-mudahan kita mempersiapkan Bekalnya aja deh Rata-rata kalau misalnya Orang yang takut itu Karena kita belum siap Semuanya bekalnya Bu ya Kalau orang ngerasa bekalnya Mungkin udah cukup Ya Allah Kayaknya mau di kapananya Diambil terserah deh Ini Masya Allah luar biasa nih Nggak buat zaman yang ada di rumah nih Alhamdulillah nih ya Kita kedatangan bintang tamu Yang kemarin sempat viral nih Tiba-tiba gak ada kabar Eh muncul-muncul Toto-toto udah nikah Wow Ada siapa bintang tamu kita Ada Evi Mas Samba Dan suaminya Arief Harjianto Assalamualaikum Evi Waalaikumsalam Assalamualaikum Arief Waduh Masya Allah Pengantin baru Pengantin baru Eh masih ada labelnya Pengantin baru Aduh Masya Allah Evi sama Arief gimana kabar sehat ya Alhamdulillah sehat Dia bisa diceritain gak kenapa kok Tiba-tiba kok langsung Ada pengumuman menikah Kenapa ada apa masalahnya Intinya sih ibadah tentunya Alhamdulillah Allah sudah memberikan jodoh juga buat Evi Di tahun ini yaitu dikasih Arief Ah Masya Allah Ya Alhamdulillah Ini kan baru menikah nih Biasa kan pasangan baru menikah ini kan lagi luar biasa ya kan Lagi luar biasa kangen-kangennya apa segala macem Siap gak tiba-tiba ajal menjemput Aduh kok serem ya Orang pengantin baru lagi bahagia Tiba-tiba ajal menjemput Gimana nih Ya Allah Ya intinya sih Kan tema kita begitu Intinya sih kita harus siap Karena namanya manusia Kita hidup pastinya akan mati juga Kalau Arief udah siap Arief Insya Allah Mau siapa duluan kira-kira Siapapun Intinya kita harus siap menghadapi itu Saya mau tanya Arief Mau Arief duluan atau Evi duluan Mana-mana aja sih Mana-mana aja Kayaknya ragu jadinya Bu ya Ragu Yang mana aja lah yang Allah kasih duluan Gak apa-apa ya Masya Allah ya Ini Masya Allah makasih banyak Arief udah mampir kisah mitu indah Evi makasih banyak ya Nanti kita kasih kesempatan juga Buat tanya-tanya sama guru-guru kita Sekarang boleh duduk di tempatnya Ya mudah-mudahan obrolan kita tadi Juga bermanfaat buat semuanya Alhamdulillah Alhamdulillah Jaman Kita gak pernah tau Bu ya Yang namanya kita hati lagi gembira Saking gembiranya tiba-tiba kena serangan jantung Karena ada yang begitu Orang kena jantung itu gak boleh terlalu gembira Gak boleh terlalu sedih Nah ini Masya Allah kita lanjut lagi nih ya Bicara masalah tentang kematian Karena sekarang bener-bener nih kita lihat Jaman sekarang ini makin banyak justru Karena kita padahal udah tau Suatu saat nanti kita pasti mati Tapi orang marah berlomba-lomba Berbuat maksiat Nah kenapa mengingat kematian ini Bisa merubah cara pola fikir kita ya Ini mudah-mudahan bisa jadi pelajaran Bagi kita semuanya Dan ini akan dijelaskan oleh guru kita Ada Ustaz Faris Mohon izin Pak dosen silahkan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Amma ba'd Ibu-ibu, bapak-bapak, para penonton di rumah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Kita pagi ini Lebih dekat kepada Allah Karena mengingat kematian Mengapa mengingat kematian bisa mengubah pola fikir Bapak-apa yang bapak bayangkan misalnya Masa depan seorang anak yang malas misalnya pak Pasti masa depannya suram apa tidak pak Suram pastinya Pasti kan Kita jangan pernah melakukan sesuatu Karena Dan tidak ingat akibatnya apa Akhir dari sesuatu itu apa Kabil hanya mengingat dia akan membunuh saudaranya Habil Lalu setelah dibunuh dia bingung mau ngapain Karena dia tidak berfikir panjang Apa akibat dari yang dia lakukan itu Sampai kemudian Allah mengirimkan burung gagah Kenapa mengingat kematian dapat mengubah pola hidup Kenapa Dalam hadis Yudai Lami misalnya Dihassankan oleh Syekh Albani Bahwa Ingatlah kematian dalam sholat Karena Mengingat kematian ketika sholat Itu membuat kualitas sholat seseorang Akan menjadi lebih baik Jika sholat seseorang baik Maka baiklah seluruh kehidupannya Sholat ini benar-benar lambang Simbol dari seluruh aktivitas hidup kita Di dalam sholat Kita Mengingat Allah Di dalam sholat kita mengingat kebutuhan kita Kita meminta Kita mengulang-ulang sama banyaknya Iyaka na'budu Dan iyaka nesta'i Di dalam sholat adalah waktu Dimana paling dekat kita bersama Allah Yaitu ketika sujud Di dalam sholat ada ibadah lisan Ada ibadah amal perbuatan Di dalam sholat Berjamaah Kita mengingat Orang-orang di sebelah kita Kita mendoakan seluruh kaum muslim Karena apa? Hidup ini sementara Hidup ini hanya Ladang bagi dunia Jadi apapun yang kita lakukan Untuk masa depan Karena kita mengingatnya Paling jauhnya kemana Target kita itu apa? Target jauh atau target dekat? Dalam sebuah riwayat Walaupun lemah Tapi ini pesannya sangat baik Bahwa al-kayisu Orang yang cerdas itu Adalah Mandana nafsahu Hawahu Siapa yang dapat menundukkan Hawa nafsunya Wa'amila lima ba'dal maut Dia beramal hari ini Untuk bekal Di hari depan Jadi Bukan untuk hari ini Jangan berfikiran pendek Jangan berbuat hanya untuk Kehidupan sesaat Bukan Hidup kita ini masih sangat panjang Di sini cuma sebagian kecil Itu yang suka salah persepsi manusia Berbicara tentang di dunia ini Apa sih? Ini tempat untuk tinggal Salah Sebenarnya dunia ini Bukan tempat untuk kita tinggal Tapi tempat untuk kita meninggal Ini yang bikin kita jadi Baru berfikir Oh iya bener juga ya Nanti tinggalnya Di mana bu? Pengennya di surganya Allah ya bu ya Amin Amin Ya rabbal alamin Masya Allah Jazakallah Terima kasih banyak Ustaz Faris Sama-sama mas Fadi Mudah-mudahan bermanfaat Buat semua Alhamdulillah Bicara masalah tentang Tentang maksiat Kalau kita tahu ya bu Kita bakalan meninggal Insya Allah nih Kalau kita selalu ingat kematian Yang tadinya mau gosip Gak jadi ya bu ya Yang belum nikah Buru-buru nikah Kayak Evi Tapi teman saya ada yang belum Ya Ustaz Syam Gimana tuh? Kan jangan sampai Ajar menjemput sebelum menikah Gak eh? Ya gak dong Makanya Kata Evi Mas Samba Denganmu aku Coba Denganmu aku hidup Denganmu aku mati Hanyalah padamu Hanyalah untukmu Hidupkan dijalani Wah 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 Ini dia nih Kenapa seseorang ini Baru mendekatkan diri Kepada Allah Pada saat dia terpuruk Atau keadaan sakit Gila lagi dikasih nikmat Lupa Nah kenapa seperti itu? Yuk kita minta penjelasan Dari guru kita yang berikutnya nih Ada Ustazah Lulu Susanti Mohon izin waktunya Silahkan Ustaz Zalulu Terima kasih Kepan Lijawa Oh Jawa Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wa syukuranillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah amma ba'du Pemirsa yang dirahmati Allah Insya Allah mudah-mudahan sehat Walafiat panjang umur dalam berkah Ibu yang ada disini Nini-nini anaknya kembar Emak yang ada disini apa kabar? Itu pros panjang amat Dari leher sampai ke bawah Makan cireng anget-anget Romannya ngejreng banget Alhamdulillah Kadang memang ya bu ya Kalau kita dalam keadaan terpuruk Baru ingat sama Allah Tapi ketika dalam keadaan bahagia Banyak nikmat yang kita dapat Lupa kepada Allah Kenapa begitu? Yang pertama fitrahnya manusia Memang mahalul khotawan nisian Tempatnya salah Tempatnya khilaf Tempatnya lupa Tapi jangan lupa bunda Ketika kita melakukan kesalahan Maka kembali kepada Allah Ya Allah biar gak lupa Gimana nih? Makanya Masya Allah Ada yang namanya ngaji Ini kita ngaji Ngajarin jiwa Ya Insya Allah mudah-mudahan Semakin kita ingat Mudah untuk mengamalkan Apa yang kita dapat Insya Allah Kemudian yang kedua Karena manusia Ya imannya kadang naik Kadang turun Iman yazid Wayan kus Naik dan turun Kalau lagi rajin Masya Allah Ngajinya Lagi naik tuh Ya Allah Rasaan demen banget Kita ini Baca Quran Lagi naik Tapi kadang lebih demen di emol Jalan-jalan di emol Lagi ke nabi itu bu Turun Giran sedekah Ya Allah Yuk bu sedekah bu Kotak amal lewat Ya Allah kotak amal lewat Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Di istighfar Giran jauh Alhamdulillah Alhamdulillah Bu Inilah yang dikatakan Insya Allah mudah-mudahan Senantiasa kita jaga Iman kita Naik terus Kemudian bagaimana? Nah ini merupakan ujian Yang Allah berikan kepada kita Dalam Al-Quran Surah Al-Mulk Ayat kedua Subhanallah Kehidupan Kematian Allah ciptakan Untuk menguji kita Siapa yang amal Perbuatannya lebih baik Karena bunda Ketika Allah berikan kita ujian Yuk sama-sama Kembali kepada Allah Kita kembali kepada Allah Manusia emang fitrahnya lupa Salah Tapi jangan lupa Untuk senantiasa Bertaubat Insya Allah Kembali kepada Allah Kita berbuat kemaksiatan Ya Allah Wafatkan kami dalam keadaan Husnul khatima Yallah biha Yallah biha Yallah bihusnil khatima Lebih baik mantan preman Lebih baik mantan pecopet Daripada istiqomah pecopetnya Ya Allah Bu jangan ya Bu jangan ya Jangan ya Allah Sampai kayak begitu Kemudian apa lagi? Yuk sama-sama Perbanyak istighfar Ya Bu ya Kenapa? Karena ketika kita membaca istighfar Allah jadikan gundah hati kita Jadi tenang Jadi lapang Sulit hidup kita Jadi mudah Dan dapat rizki Dari jalan yang gak disangka-sangka Perbanyak Istighfar Insya Allah Kemudian bagaimana lagi? Yuk sama-sama Senantiasa mendekatkan diri kita Kepada kebaikan Mau itu amal baik Mau itu sahabat yang baik Karena sejatinya manusia memang lupa Tapi kalau kita gak diingatkan Kepada sahabat yang baik Maka berada dalam keburukan Watawasawbil haki Watawasawbi sabri Yuk nasehat menasehat di dalam kebaikan Dan menetapi kesabaran Insya Allah Ubur-ubur di sungai lihat Hati-hati kita nyebur dalam maksiat Masya Allah Jezaki lahir Terima kasih banyak Kusah saya dulu atas penjelasannya Ya mudah-mudahan bermanfaat buat semua Alhamdulillah Ini bicara masalah tentang kematian ya Bu ya Kalau lagi sakit Baru ingat ya Allah Iya ya mau mati Giran seneng lupa semua ya Karena memang Tadi kembali lagi bicara Masalah tentang iman manusia ini Kadang naik Kadang turun ya Bu ya Pada saat lagi turun Apa nih obatnya nih Umrah ya Bu ya Biasanya Bu ya Ini masya Allah Langsung cuus naik lagi tuh Biasanya abis umrah pulang Kayaknya langsung taat Masjid luar biasa Gak berhenti-berhenti Bulak-balik masjid terus Ini masya Allah luar biasa Ini semua sama-sama Kita saling mengingatkan Berbicara tentang kematian Karena ini adalah hal yang pasti Gak bisa kita undur Walaupun cuma hanya satu detik Ini masya Allah luar biasa Buat jawab yang ada di rumah nih Jangan kemana-mana Setelah ini kita akan lanjutkan lagi Kita masih akan kembali Mendengarkan tausnya dari guru-guru kita Ada tausnya dari Ustaz Zalulu Dan juga tausnya dari Ustaz Faris ya Nanti kita temanya Masih kita rahasiakan Nanti yang mau dibahas apa nih Dan buat anda di rumah juga Yang mau curhat 87700 untuk di Jabodetabek Dan anda yang di luar Jabodetabek 021-791-87711 Insya Allah nanti akan dijawab Oleh para guru-guru kita Di segmen yang ketiga Sekarang waktu kita menyimak dulu nih Ada sebuah lagu yang liriknya luar biasa Yang dibawakan oleh teman-teman nasi Indonesia Silahkan teman-teman nasi Terima kasih 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 Terima kasih